Al-Fatihah Surat Hud Surat Hud, surat yang ke-11 ayat 6 Perhatikan, ayatnya baik-baik Tidak ada suatu makhluk melata apapun di bumi ini Melainkan Allah memberikan rizkinya Menjamin rizkinya Allah yang mengetahui tempat berdiam Ingat kata-kata diam Ingat kata-kata diam Allah mengetahui tempat berdiam binatang tersebut Dan tempat menyimpan Yang pertama diam, yang kedua menyimpan Nanti kita akan bahas kata-kata dua ini Yang pertama tadi apa? Diam Yang kedua apa? Menyimpan Perhatikan baik-baik Semuanya tertulis dalam kitab Yang nyata Yaitu Allah bin Mahfud Perhatikan baik-baik para ikhwah Penafsiran paling terbaik Dan ini manhad salaf Kita tidak seperti Orang-orang yang berda'wah Tidak memakai manhad salaf Manhad salaf adalah Memahami Al-Quran dan hadith Dengan pemahaman para sahabat nabi Pemahaman yang paling terbaik Bukan sekarang kita mengklaim Orang yang paling terbaik Kita mengklaim Pemahaman yang paling terbaik Adalah dimiliki oleh para sahabat Maka lihat saja Para pencerama Para pendakwa Yang berda'wah dan bercerama Yang tidak memakai pemahaman para sahabat Pasti menyimpang dari kebenaran Pasti Tidak ada keraguan di dalamnya Kenapa? Karena pemahaman terbaik Dimiliki oleh para sahabat Maka lihat Sekarang Bagaimana para ulama salaf Di antaranya para sahabat nabi Dan para tabi'in Menafsiri kata diam Dan menyimpan Allah tidak ada makhluk melata Di atas muka bumi ini Kecuali Allah menjamin Rizki setiap makhluk melata tersebut Apapun dan siapapun dia Allah mengetahui Dimana tempat Apa tadi? Diam Kemudian dimana tempat? Menyimpan Apa maksudnya Diam dan menyimpan Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhumma Turjumanul Qur'an Habrul ummah Ahli tafsir di generasi sahabat Ulama Islam Dari generasi sahabat Yang paling mulia Salah satu yang paling mulia Abdullah bin Abbas mengatakan Yang dimaksud dengan Allah mengetahui Dimana Apa yang pertama tadi? Diam Mengetahui dimananya Diamnya binatang tersebut Maksudnya adalah Haythu ta'wi Dimana tinggalnya binatang tersebut Allah tahu Kemudian yang dimaksud dengan Allah mengetahui Dimana binatang tersebut Apa? Menyimpan Haythu tamut Allah mengetahui Dimana makhluk melata Termasuk kita Dimana makhluk melata tersebut Akan mati Jadi menyimpan Yang dimaksud disini apa? Mati Allah tahu Kalau seandainya sudah Allah tahu seperti ini Kenapa kita kemudian Bingung Sedih Gelisah tentang rezeki Allah tahu dimana tempat tinggal kita Dan dimana kita mati Allah tahu Ini membuat kita semakin tenang Bahwa Allah Ar-Razza Penafsiran yang lain Imam Mujahid Rahimahullah Seorang ahli tafsir Di generasi sahabat Eh di generasi tabi'i Muridnya Anas bin Malik Radhiallahu'an Beliau mengatakan Mustaqarraha Allah mengetahui Tempat apa tadi? Diam Maksudnya adalah Allah mengetahui Rezeki Makhluk tersebut Firrahim Di dalam rahim Sampai saat ini pak Belum ada ilmuwan satupun Yang mengetahui Bagaimana Seorang ibu yang hamil Kalau dia makan Kemudian makanan tersebut Diaduk Diolah Menjadi asupan makanan Kedalam Plasenta Cara masuknya Belum ada yang tahu Allah tahu Dan Allah jamin itu Rezeki anda Ketika anda Di dalam rahim Ibu anda Allah jamin Lalu kenapa kemudian kita Resah Gelisah Menghalalkan segala cara Untuk mengairi Sezeki Takut meninggalkan yang haram Di dalam rahim Allah jamin itu Rezeki kita Lihat lagi Wa ya'lamu mustaqarah Dan Allah mengetahui Apa tadi Menyimpan Kata Imam Mujahid Fisulbi Allah menjamin Rezeki Makhluk Siapapun dia Ketika Masih Di dalam tulang Sulbi Ente Belum jadi janin Masih Dalam tulang Sulbi Bahkan Belum Belum Bertemu Sel Telur Ibu anda Dengan sel Sperma Bapak anda Sudah dijamin Rezkinya Lalu kenapa Takut Allah Arrazaq Allah Arrazi Arraziq Jangan takut Bapak ibu Saudara Saudari Tenang hati Di dalam tulang Sulbi Sudah dijamin Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Penafsiran Membantah Keras Fatwa Yang menyimpang Boleh Bekerja Di bank Konvensional Sebelum Dapat Pekerjaan Yang layak Ini Fatwa Difatwakan Tanpa Dasar Akidah Yang kokoh Karena kita Mengenal Allah Arrazaq Allah Arraziq Rezkinya Yang banyak Terus memberi Rezki 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 Tanpa Batas Dan Rezkinya Selalu Berkesinambungan Tidak akan Terkutus Sampai Ajal kita Mati Terima kasih Terima kasih.